Intro Vincent Rivaldi Kosasih kembali mengisi daftar pemain yang akan melakukan PC Timnas Indonesia. Kali ini proyeksinya adalah SEA Games 2022. Di Hanoi, Vietnam yang akan dikelar pada bulan Mei mendatang. Namun Vincent kali ini dituntut untuk lebih kuat lagi. Vincent mulai dikenal sebagai senter terbaik di Indonesia sejak dia masuk setapak Jakarta di IBL 2017-2018. Namun saat itu dia belum muncul dengan kekuatan penuh karena masih harus bolak-balik untuk menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Setelah kuliahnya selesai, Vincent langsung menjadi pilihan Timnas Indonesia di beberapa kesempatan. Peran Vincent seringkali ditutupi kehadiran pemain asing di Liga dan juga pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Padahal kalau melihat catatan statistik di IBL musim 2021 lalu, seorang Vincent bisa mencetak 8,9 PPG, 7,9 RPG, 1,0 RPG dalam 20 game. Rata-rata dia tampil selama 23,7 menit per game. Namun di IBL Tokopedia 2022, lagi-lagi dia harus kembali menghuni bangku cadangan karena pelita jaya punya Dior Lorhon. Menit bermain Vincent turun di kisaran 19,1 menit per game. Kemudian dari 21 game dia mengoleksi catatan rata-rata 4,2 PPG, 5,7 RPG, dan 0,9 RPG. Catatan ini jelas jauh menurun dibandingkan musim sebelumnya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Vincent harus lebih kuat lagi ketika dirinya tampil bersama Timnas nanti. Vincent tidak sendirian sebagai senter di TC tersebut. Ada beberapa pemain yang punya posisi sama seperti Kevin Jonas, Dem Dayen, Serin Modukane, Derek Michael, hingga Marquez Bolden. Jadi Vincent harus bekerja keras selama TC agar bisa tampil di SEA Games. Terima kasih telah menonton!